Sajak buat negaraku, karya Kriyapur. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara, semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dan topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuhan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontapkan daun-daun. Semua akan menangis, semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencambuk dengan desaunya, siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim, musim dari kuburan akan bangkit, semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlabuh. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Baik-baik memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi, bulan terguncang menetes darah hitam dari luka lama. Sonet Hei! Jangan kau patahkan! Kuntung bunga itu! Ia sedang mengembang bergoyang-goyang dahan-dahannya yang tua, yang telah mengenal baik. Kau tahu, segala perubahan cuaca. Bayangkan, akar-akar yang sabar menyusup dan menjalar. Hujan pun turun, setiap bumi hampir hangus terbakar. Dan mekarlah bunga itu berlahan-lahan dengan gaib dari rahim alam. Jangan saksikan saja dengan tuliti bagaimana matahari mengulasnya warna-warni. Sambil diam-diam membunuhnya dengan hati-hati sekali. Dalam kasih saya, dalam rindu dendam alam. Lihat, ia pun terkulai perlahan-lahan dengan indah sekali. Tambah satu keluluhan. Terima kasih telah menonton!